Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Setiawan Aswat Angkat Bicara terkait kabar dugaan korupsi mengenai pengadaan server pada penerimaan peserta didik baru 2022. Ia menegaskan dalam pengadaan server PBDB tersebut sudah sesuai dengan proses di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Setelah menjadi sorotan sejumlah orang tua murid mengenai persoalan server PPDB tahun ini yang dianggap bermasalah hingga adanya dugaan korupsi pengadaan server tersebut, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Angkat Bicara mengenai sorotan dari sejumlah kalangan. Pihaknya menyebut server PPDB sudah sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Kadisdik dalam pengadaan server tersebut ada beberapa item berupa aplikasi dan server sehingga ada kegiatan yang berkenaan mengenai penggunaan aplikasi. Di sisi lain ia menjelaskan dalam penggunaan server aplikasi tersebut ada operator yang dilatih sehingga menggunakan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!